Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Selamat pagi, bagi yang menonton pagi. Selamat siang, bagi yang menonton siang. Selamat sore, bagi yang menonton sore. Selamat malam, bagi yang menonton malam. Selamat gini hari. Siapa tahu ada yang menonton gini hari. Kali ini saya akan membahas tentang skripsi saya, skripsi S1 saya, yang idenya bukan dari saya, tapi dari Bambimbing. Sekarang beliau sudah almarhum. Profesor dokter apotekar Umar Anggoro Yeni, MSC. Beliau mantan ketua LIPI dua kali. Jadi, ceritanya seperti ini. Saya akan share screen. Nah, jadi ceritanya saya itu mempunyai skripsi atas ide tadi. Waktu itu masih, belum profesor, masih dokteran desa Umar Anggoro Yeni, MSCAPT. Baru pulang dari Australia, bimbing saya skripsi. Saya bimbingan pertama beliau. Nah, skripsi saya itu ternyata tidak bisa saya selesaikan. Kenapa? Karena hipotesanya ada dua. Salah satunya adalah tentang densitas elektron, atau kerapatan elektron. Nah, pada waktu itu, tahun 1984, itu saya mau menghitung kerapatan elektron, itu masih kesusahan. Waktu itu, saya kerjakan dengan sinar ek untuk salah satu hipotesa, membuktikan hipotesanya, tentang planaritas. Nah, itu dengan sinar ek di UI, di fisika UI Jakarta. Nah, di sana ternyata saya menemukan skripsi anak S1, anak fisika, itu tentang menghitung kerapatan elektron pakai kalkulator. Nah, saya merasa tidak mampu. Dan menurut saya, itu bukan hipotesa saya. Saya hanya ingin tahu hasilnya. karena belum ada software-nya, jadi saya tidak selesaikan. Nah, ternyata itu membawa pengaruh bagi saya, ternyata saya lulus, dapat A, saya sudah mengambil S2, di ITB, kemudian saya sudah jadi dosen di Fakultat Dokteran Universitas Andal Sepadang. tetapi mimpi saya selalu saya menengok nilai belum keluar di UKM. Jadi saya seperti belum lulus. Aneh ya. Nah, ternyata itu dalam bawah sadar saya, saya punya hutang, sehingga anehnya skripsi itu saya selesaikan setelah saya lulus S3 di UKM. Nah, PR-nya seperti ini, sehingga saya presentasikan di Seminar Nasional Ikatan Apotekar Indonesia tahun 2016. Saya kasih judul Studi Densitas Elektron Inti Korinoid pada Sianokopalamina Pendekatan Komputasional Semi-Empirik PM3. Nah, kita akan mulai. jadi bentuk aktif vitamin B12 itu adalah Adenosilcobalamin. Jadi B12 itu atau vitamin B12 itu belum bentuk aktif sebenarnya. Dia baru aktif kalau sudah di metabolisme menjadi Adenosilcobalamin. Nah, saat itu tahun 75 ada jurnal yang mengatakan ini landasan kenapa Pak Umar nyuruh saya skripsi. Jadi perlakuan Sianokopalamina dengan NAWA 0,5 atau N selama 10 menit pada suhu 100 becah Celcius menghasilkan Sianokopalamin Lactam C atau Dehidrosianokopalamin atau kita sebut produk siklisasi karena membentuk karena membentuk siklis dengan RF yang sama dan warna yang hampir sama tetapi tidak memiliki aktivitas biologis. Nah, jadi untuk molekul besar itu RF yang sama itu tidak menjamin molekulnya sama. Karena selama ini ada anggapan kalau RF-nya sama dalam KLT itu molekulnya sama. Ternyata tidak. Purnomo dan kawan-kawan menjelaskan tidak aktif produk siklisasi atau Dehidrosianokopalamin disebabkan berkurangnya koplanaritas kincin korinoid sehingga tidak dapat berikatan dengan faktor increasing yang berakibat tidak dapat diabsorsi. Jadi baru bisa menjawab masalah absorsinya. Nah, ini dulu skripsi saya. studi planaritas sinti korinoid pada cyanocobalamin pendekatan spektrometris UVIR dan XRD. Jadi saat itu saya dikasih judul ini oleh Pak Umar yang satu belum profesor ya masih baru lulus S2 dari Australia. Nah, Pak Umar ini punya atasan Profesor Dr. Muhammad Samudi Apulekar beliau kalau manggil saya Dek Pak Umar ini Dek saya dimarahin sama Prof. Samudi kenapa? Karena saya ngasih judul anak S1 kok berat jadi menurut beliau ini berat anak S1 kok dikasih kayak gini nanti kalau nggak selesai bagaimana? Nah, seperti itu ya tapi Alhamdulillah memang tidak selesai tapi separuh gitu ya jadi skripsi saya kalau zaman itu skripsinya itu kan yang mudah dipahami misalnya pengaruh obat A terhadap absorpsi obat B gitu-gitu biasa-biasa begitu ya atau penapetatan kadar apa pokoknya yang yang bisa dipahami oleh anak S1 kalau seperti ini ada beberapa yang mempertanyakan apa itu punya Pak Umar itu gunanya untuk apa sih? nah, karena ini ilmu-ilmu yang sangat mendasar ya, basic dan saya menyukai ilmu-ilmu yang dasar ya karena maksudnya bangunan bangunan itu kalau fondasinya nggak kuat akan roboh ya jadi ilmu juga gitu kalau ilmu dasar kita kuat insya Allah ilmu selanjutnya itu mudah dibangun begitu nah, kita lanjutkan nah, jadi di dalam skripsi itu dapat disimpulkan dengan sinarik itu bahwa inti korinoid pada cyanokobalamin itu seperti ini ini intinya ya inti korinoid jadi bentuknya planar datar begitu ya nah, setelah terjadi tadi siklisasi jadi ini yang saya tunjuk kursor ini terjadi laktam disini itu sehingga disini tidak datar lagi tapi ada lengkungan ya nah, ini dijelaskan bahwa karena vitamin Db12 itu kalau masuk ke pembeludara itu harus ada pengangkutnya namanya faktor intrinsik jadi seperti kunci gembok itu ya jadi kelak gitu terdiangkut nah, karena sudah bengkok kan seperti kunci kalau kuncinya sudah nggak cocok kan nggak bisa masuk di gembok ya ya, seperti itulah logika sederhananya gitu ya nah, ini jawaban dari salah satu hipotisanya tentang coplanaritas ya nah, ini si Anoko Balamin dengan buat melekut 1355 54 kita akan lihat ya jadi saya setelah S3 saya baru bisa menjelaskan jadi ini saya pakai software gratis ya Yasara kalau yang berbayar itu sekitar 6 atau 7 juta ya, 6 juta mungkin ya saya tawarin di NBO kalau yang apa kalau yang suka beli-beli silahkan beli kalau saya pakai gratis aja udah bisa untuk menemukan obat jadi saya tidak memerlukan yang ini ya jadi ini akan saya buka ya tentang B12 ya jadi B12 itu setelah saya optimasi geometri dengan hypercam ya kita ambil yang paling terlitin 0,1 B12 Zin ini B12 ya akan saya tumpang tindihkan dengan dihidronya kita banggil yang sudah teroptimasi optimasi geometri sayang ini searah kalau tidak searah para pemirsa bisa diskusi bisa nanya ke saya tentang itu tentang apa namanya optimasi geometri misalnya ini kita buka kita overlap terus supaya lebih sederhana hidrogenya akan saya hidin atau saya gabus hidrogenya kemudian supaya lebih jelas lagi akan saya bentuk dengan stick supaya lebih jelas lagi saya besarkan seperti ini jadi ini boleh dibilang planar ini cyanocobalamin yang ada ini kemudian kita akan warnai yang atas ini tadi B12 cyanocobalamin kita warnai agak berbeda merah kemudian yang di hidro kita akan warnai yang agak berbeda dengan ini agak merah merah bata kita akan putar kita lihat perbedaannya apa perbedaannya adalah di pembentukan cincin ini di sini ini tengahnya di sini terjadi cincin jadi produk sikilisasi kalau yang merah ini B12 jadi dengan adanya kehilangan dua hidrukin atau disebut hidrusiano cobalamin itu akan menjadi seperti ini tadi baru dikatakan kalau salah satu dugaan tidak aktif adalah karena tidak bisa diabsorsi masalahnya diinjeksi juga tidak aktif sehingga skripsi tadi belum bisa menjawab secara keseluruhan bagaimana kalau injeksi kok tidak aktif itu akan kita jelaskan dengan densitas elektron jadi kita balik ke sini disini tadi warna yang berubah jadi yang merah ini adalah B12 yang ini di hidro terjadi cincin yang ada darah warna disini jadi tadi dikatakan Purnowet dan kawan-kawan tahun 1980 184 hanya dapat menjelaskan bahwa dehidrosionokobalamin itu jika diberikan secara peroral tidak memiliki aktivitas biologi disebabkan tidak dapat berinteraksi dengan faktor interisik sehingga gagal diabsorsi tetapi belum dapat menjelaskan mengapa secara indeks injeksi dehidrosionokobalamin tidak memiliki aktivitas biologi jadi permasalahannya adalah diulangi lagi bahwa skripsi tadi belum berhasil menjawab hipotesa apakah densitas elektron atomobal pada dehidrosionokobalamina berubah sehingga tidak mampu berikatan dengan gugus adenosil membentuk adenosilkobalamin yang merupakan senyawa aktif nah kemudian kita akan lihat nah ini adalah adenosil adenosilkobalamin seperti ini ini adalah sebenarnya ini gambar yang sudah dimodifikasi kenapa karena disini ikatannya kok panjang ya kenapa karena kalau ikatannya sama pendek itu terlalu rumit ya terlalu rumit ini gak kelihatan strukturnya ya jadi saking rumitnya saking rumitnya saking besarnya molekul adenosil jadi gambarnya di apa di apa namanya di jembing ya jadi senyanya ini ditarik kesini kalau aslinya kan menurutnya sama jaraknya ya tapi kalau sama nanti ruwet banget ya susah dipahami begitu nah sekarang metodnya apa metodnya kita punya bahan cyanokobalami dan di hidro ya kemudian alatnya softwarenya adalah hipercam hipercam ini saya dapat dari MIPA kimia MIPA UGM karena saya pernah ikut kuliah kimia komputasi di sana untuk legalitas ya untuk legalitas dan di sana punya lisensi hipercam sampai tahun 2050 ya nah kalau yang berminat bisa menghubungin saya untuk latihan boleh lah ya nah untuk publikasi nanti harus ngajak orang kimia MIPA biar tidak kena apa sempret tidak kita dapat tidak kena peringatan nah cara pelitiannya kita optimasi kedua struktur dalam metode semi-empiris PM3 nah ini di kimia komputasi di pergam ada itu beberapa metode ada AM1 PM3 dan seterusnya dihitung dihitung densitas elektron kedua molekul nah ini cyanokobalami ini planarnya intinya inti koreinnya seperti ini planar jadi kalau dilihat ini kan SP2 ini SP2 SP2 jadi SD2 ini kalau yang masih ingat belajar kimia organik SP2 itu adalah datar bidang datar planar nah ini kalau kita besarkan seperti ini planar ini CN cyanokobalami nah identifikasi B12 ini di Barmaku Indonesia 3 saat itu masih yang terbaru tahun 1984 1984 itu identifikasinya dengan menghitung perbandingan serapan pada maksimum panjang gelombang 361 dan 550 ya antara 3,15 dan 3,45 dan perbandingan maksimum serapan maksimum dipanjang gelombang 361 dan 278 278 yaitu 1,7 sampai 1,88 nah jadi seperti ini ya nah sekarang kita lihat B12 yang saya pakai untuk pelatihan itu setelah saya analisis dengan spektro UV itu terletak ini ternyata di 3,29 jadi masuk ring ya yang satunya 1,80 jadi perbandingan di panjang gelombang 361 dan 550 itu 3,29 masuk ring yang perbandingan 361 278 itu 1,8 masuk ring nah setelah saya perlakukan dengan sesuai di jurnal tadi kemudian saya analisis ternyata di panjang gelombang 361 per 550 itu masih masuk tapi yang 361 278 tidak masuk berarti ini sudah bukan B12 lagi jadi terbukti bahwa perlakuan dengan NAWA 0,1 N tadi ya itu ternyata merubah ya merubah nah sehingga akan kita buktikan dengan komputasi ya jadi disini yang di hidro tadi ada cincin disini laktam nah dinosaurnya tadi ini nah bagaimana menjelaskannya ini kita hitung kita optimasi geometri terus kita hitung beberapa sifat fisika kimia dari perken ya tapi disini gak saya bahas yang gak saya bahas khusus dengan kerapatan elektron tentu saja berubah ya sifat fisika kimianya berubah ya antara B12 dan di hidro B12 nah ini B12 dan yang satu tadi ini di hidro ya hanya kita sandingkan biar jelas nah ini cyanocobalimenya dengan tampilan ada elektron jadi ini elektron-elektron yang mengelilingi atom nitrogen disini ya dan seterusnya nah di hidronya seperti ini nah ini kita hitung disini ada selisih ya selisih kerapatan elektron 0,275 antara kobal dan C disini kenapa kok C disini karena ini nanti akan putus ya CN-nya akan putus cyan akan putus menjadi adenosil sehingga ini putus diganti adenosil nah sehingga yang diperlukan adalah polaritas antara atom kobal dan atom C yang berkata dengan N dan disini ada kaitannya dengan kerapatan elektron makanya hipotesanya adalah tentang kerapatan elektronnya gimana nah disini selisih kerapatan elektron 0,275 ini kita hitung kemudian kalau di dehidro itu selisihnya cuma 0,125 jadi ada perbedaan perbedaannya lebih besar di di cyanocobalamin apa maknanya nah jadi nitrogen pada dehidro cyanocobalamin itu mempunyai selisih densitas elektron 0,125 sedangkan pada cyanocobalamin tadi 0,275 jadi yang 0,125 itu tidak cukup kuat untuk membentuk ion yang berkata dengan adenosil sehingga gagal terbentuk senyawa aktif densitas elektron pada atom kobal dehidro itu lebih tinggi jadi minus 0,273 dibandingkan dengan cyanocobalamin artinya apa artinya kobal di dehidro itu lebih banyak elektron sementara adenosil itu kan tadi menggantikan cyanocobalamin negatif kenapa hal ini disebabkan gugus NH2 NH2 itu kan N-nya ada pasangan elektron bebas yang tadinya alkil alifatik berubah membentuk laktam sehingga pasangan elektron pada N tersebut lebih dekat ke atom kobal dibandingkan pada cyanocobalamin jadi tadi di gambar tadi sudah dijelaskan nah ini perhitungan apa densitas pada berbagai gradien jadi makin kecil gradien makin teliti hal ini dibagakan gugus NH2 yang tadinya aktif yang tadinya alkil alifatik berubah untuk laktam sehingga pasangan elektron lebih dekat ke atom kobal dibandingkan pada cyanocobalamin jadi ini menjelaskan bahwa kenapa kok terapatan elektron atau densitas elektron di kobal hidro cyanocobalamin itu kok lebih banyak jadi lebih banyak elektronnya lebih negatif padahal yang akan yang akan aktif itu adalah adenosil kobalamin adenosil negatif negatif sama negatif jadi dalam molekul pun berlaku hukum Allah kalau positif ya sukanya dengan negatif jadi anti LGBT jadi kalau orang LGBT itu sudah enggak benar jadi disini adalah kalau negatif ya nyari yang positif karena kobalnya tadi di dalam dehidro itu makin negatif negatif sama adenosil negatif yang amal makanya tidak terjadi adenosil kobalamin jadi karena naikan densitas elektron kobal pada dehidro mengibatkan molekul tidak mampu berkata dengan adenosil sehingga gagal membentuk senyawa aktif kemudian bisa difahami ini filosofi sekali jadi sangat mudah untuk difahami intinya adalah kalau positif pasangannya negatif nah ini tadi tampilan-tampilan di kerapatan elektron yang ini B12 di kiri yang kanan di hidro ada 5 gradien 5 kalau ini pada gradien 1 masa kuning-kuning ini adalah kerapatan elektronnya ini gradien 1 masih ini gradien 0,1 lebih terliti lagi 0,2 5 0,8 disini jadi lebih negatif ini kenapa karena disini N tadi n-nya dahul disini ada elektron disini sekarang mendekat jadi berpengaruh disini sehingga ini menjadi lebih banyak elektron nah disini nah disini nah disini nah jadi kesimpulannya salah satu alasan tidak aktifnya derivat laktam cyanocobalamin atau di hidro cyanocobalamin disebabkan adanya perubahan perubahan disini adalah kenaikan densitas elektron atom dulu ipotesanya penurunan karena masih S1 belum banyak belajar ternyata ipotesa saya kebalik jadi ternyata disini terjadi kenaikan densitas elektron atom bebal akibat pembentangan dini laktan sehingga gagal untuk senyal aktif derivat adenosil nah demikian tadi tentang skrepsi yang baru saya jawab masih S5 S5 di Bandung ini waktu skrepsi saya juga dipresentasikan di Kongres Ilmiah Nasional S5 di Bandung saya membuat buku waktu tahun 2016 ini 1 2 3 4 5 6 7 baru 7 sekarang InsyaAllah sudah 15 ke-8 nah itu saja terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermenuh saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi yang terima kasih Terima kasih.